Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai Kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik Hari ini Habib Rizik Tengah menghadapi persidangan teman-teman Dan ada dua Saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Dimana Jaksa meminta penjelasan Terkait kasus kerumunan yang Dialami oleh Habib Rizik Dan menarik teman-teman Di sidang kali ini saya melihat bahwa Saksi ahli Menerangkan terkait Kerumunan bahwa kerumunan itu Memicu terjadinya yaitu Penularan virus COVID-19 Dan ini saya pikir Secara umum apa yang disampaikan Pendapat ahli ini Bisa diterima semua pihak Termasuk Jaksa Termasuk Habib Rizik Karena ini adalah sifatnya normatif Dan untuk semua memang Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan lihat Apa penjelasan dari saksi ahli Terkait kerumunan yang Dilakukan pada acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Di Petamburan Kita baca berita teman-teman Dari jpn.com Saksi ahli dalam sidang Habib Rizik Maulid kampanye Konser itu semua Kerumunan Saya pikir ini Sepakat kalau Maulid kampanye Konser ini dilakukan Tidak dengan menjaga Protokol kesehatan Tetapi kalau kita sudah Bilang kerumunan Berarti ini Sudah tidak menjaga Protokol kesehatan Dua saksi ahli yang dihadirkan Oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dalam sidang lanjutan Habib Rizik Sihab Terkait kasus kerumunan Di Petamburan Dan Megamendung Mengatakan Setiap kerumunan Berisiko penularan COVID-19 Hal ini disampaikan Oleh Hariyadi Wibisono Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Dan Panji Fortuna Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Dalam persidangan Di Pengadaan Negeri Jakarta Timur Kamis 29 April 2021 Setiap kerumunan Bisa meningkatkan Risiko terjadinya Penularan Tidak ada perbedaan Kata Hariyadi Wibisono Jadi kita ulangi Setiap kerumunan Ini berisiko Terjadinya penularan COVID-19 Saya pikir Ini semua sepakat Apa yang disampaikan oleh Saksi ahli Saksi ahli lain Pakar Epidemiologi Dari Fakultas Kedokteran FK Universitas Pajajaran Panji Fortuna Juga mengatakan Bahwa setiap kerumunan Berpotensi meningkatkan Risiko penularan COVID-19 Yang meningkatkan Risiko bukan Nama kerumunannya Tetapi kerumunannya Jadi mau itu Mau lead Kampanye Apa itu konser Musik Rock Itu kerumunan Kata Panji Panji Fortuna Panji juga mengatakan Untuk mengatasi Pandemi COVID-19 Di Indonesia Semua kerumunan Yang berpotensi Terjadi penularan Harus ditiadakan Kalau Sebagian kerumunan Ada Sebagian kerumunan Tidak ada Kurang efektif Dibanding Dibandingkan Semua kerumunan Ditiadakan Ucap Panji Nah ini Saya pikir Semua pihak Sepakat Teman-teman Apa yang disampaikan Saksi Ali Karena setiap Kerumunan Ini berpotensi Meningkatkan Penularan COVID-19 Nah teman-teman Ada hal yang menarik Terkait Persidangan Kali ini Dimana Saksi Ali Menjelaskan Terkait kerumunan Ada pertanyaan Yang disampaikan Oleh Hibrisik Terkait Protokol Kesehatan Apakah Protokol Kesehatan Itu Untuk Sebagai kalangan Atau untuk Semua kalangan Yang harus Ditaati Terkait Aturan Mengenai Protokol Kesehatan Kita akan Baca Beritanya Pertanyaan Hibrisik Kepada Para saksi Teman-teman Hibrisik Mengatakan Pejabat Publik Juga harus Patuh Protokol Kesehatan Ini Satu pertanyaan Teman-teman Pejabat Publik Apakah Harus Patuh Pada Protokol Kesehatan Ini Pertanyaan Yang Cukup Mengena Teman-teman Karena Ada Kembali itu Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Oleh Pejabat Yang Ini Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Ex Ex-imam Besar FPI Hibrisik Sihab Menanyakan Kepada Saksi Ahli Yang Dihadirkan Oleh Jaksa Penutut Umum JPU Terkait Kepatuan Terhadap Protokol Kesehatan Saksi Ahli Yang Dihadirkan Adalah Dr. Haryadi Wipisono Ketamum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Dan Panji Fortuna Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Hal ini Ditanyakan Oleh HRS Di dalam Sidang Lanjutan Kasus Kerumunan Petamburan Dan Megamendung Yang Dibilang Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 29 April 2021 HRS Menanyakan Apakah Kewajiban Patuh Protokol Kesehatan Hanya Berlaku Untuk Publik Semata Sedangkan Pejabat Publik Boleh Melanggar Karena Video yang Ditayangkan Oleh Kuasa Hukum Ada Pejabat Publik Di sana Presiden Dan Wali Kota Pukur Bima Arya Kata Habib Rizik Siap Menanggap Itu Dr. Haryadi Mengatakan Setiap Kerumunan Yang Tidak Memenuhi Standar Protokol Kesehatan Berpotensi Meningkatkan Penularan COVID-19 Artinya Publik Atau Pejabat Publik Wajib Patuh Protokol Kesehatan Tanya Habib Rizik Penyanyi Dangdut Ataupun Siapapun Harus Patuh Tegas Panji Senain Hari Haryadi Bisono Dan Panji Fortuna JPU Juga Menghadirkan Agus Surono Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Nah Itu Teman-teman Terkait Saksi Ahli Yang Dihadirkan Oleh Jaksa Penutup Umum Di Sidang Habib Rizik Saksi Ahli Cukup Jelas Menjelaskan Bahwa Setiap Kerumunan Ini Berpotensi Menularkan Covid-19 Setiap Kerumunan Karena Kerumunan Itu Bahasarnya Adalah Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Jadi Tidak Jaga Jarak Tidak Memakai Masker Tidak Cuci Tangan Itu Semua Adalah Melanggar Protokol Kesehatan Karena Itu Benar Apa Yang Disampaikan Setiap Kerumunan Berpotensi Untuk Meningkatkan Penularan Covid-19 Nah Itu Standar Umum Dan Ini Bisa Diamini Oleh Semua Kalangan Semua Pihak Mengamini Apa Yang Disampaikan Oleh Saksi Ahli Walaupun Saksi Ahli Ini Dihadirkan Oleh Pihak Jaksa Penutut Umum Yang Menarik Teman Teman Terkait Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Habib Apakah Protokol Kesehatan Itu Juga Harus Dipatuhi Oleh Pejabat Publik Nah Karena Kemarin Kita Lihat Ada Pejabat Publik Yang Ini Melakukan Kerumunan Tetapi Tidak Diproses Sejar Hukum Ini Sudah Banyak Disampaikan Oleh Habib Risik Teman Teman Dan Cukup Jelas Itu Siapa Orangnya Nah Lalu Pertanyaan Habib Risik Ini Yang Perlu Ada Jawaban Apakah Protokol Kesehatan Itu Wajib Dipatuhi Oleh Pejabat Publik Karena Publik Masyarakat Ini Diwajibkan Untuk Patuh Pada Protokol Kesehatan Lalu Pertanyaannya Apakah Pejabat Publik Juga Demikian Harus Patuh Pada Protokol Kesehatan Nah Kemudian Dijelaskan Oleh Bia Saksi Ali Bahwa Protokol Kesehatan Itu Diharuskan Diwajibkan Untuk Semua Harus Patuh Baik Penyanyi Dangdut Maupun Pejabat Publik Ini Harus Patuh Pada Protokol Kesehatan Sesuatu Yang Menimbulkan Kerumunan Ini Harus Dihindari Agar Tidak Terjadi Penularan Penyebaran COVID-19 Jadi Cukup Jelas Teman-teman Apa Yang Disampaikan Oleh Bia Saksi Ali Bahwa Protokol Kesehatan Itu Harus Dipatuhi Oleh Semua Pihak Baik Masyarakat Maupun Pejabat Publik Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh